Walaupun hari raya Idul Fitri masih terhitung sepekan lagi, namun aktivitas pulang kampung sudah terjadi di pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Nampak arus mudik para penumpang kapal yang ingin berlebaran di kampung halaman memadati pelabuhan. Jumlah penumpang pun membludak, diduga akibat harga tiket pesawat yang melambung tinggi. Seperti halnya dirasakan Gandhi, salah seorang penumpang tujuan Pontianak Semarang. Dia mengatakan alasan memilih jalur transportasi laut untuk mudik lebaran dikarenakan harga tiket pesawat sangat mahal dari biasanya. Bintang Nopi, Kepala KSOP Pelabuhan Pontianak mengatakan apa yang menjadi standar dan pesyaratan keselamatan penumpang sudah terpenuhi. Dirinya memastikan para penumpang tidak ada yang berada di luar kapal. Untuk saat ini jumlah penumpang mencapai 912 orang tujuan Semarang. Dia dan instansi terkait lainnya pun telah memastikan keamanan penumpang sebelum berlayar. Pusat kelebaran ini kami memastikan bahwa semua persyaratan sudah dipenuhi. Ya, antara lain adalah karena ini ada memuat terkeras, kami memastikan bahwa seluruh kendaraan telah dilaksin dengan benar. Alat-alat keselamatan penempatan juga yang benar. Sesuai dengan persyaratan jumlah penumpang yang disarankan. Dan kami tanyakan juga bahwa persyaratan antara lain GKM kapal dan juga alat-alat keselamatan yang ada. Guna menghindari penumpukan penumpang, pihak KSOP dan Pelindo Pontianak sudah menambah dua kapal tambahan untuk beroperasi selama arus mudik dan balik lebaran. Serta PONTP memberi tekan. Terima kasih.